Bengkulu, Pardi, tersangka pembunuh mahasiswi Universitas Bengkulu, Wina Mardiani dalam kondisi kritis usai mencoba bunuh diri dengan menikam perut sendiri, Pardi kini dirawat di RS Bayangkara Bengkulu, masih dirawat, masih kritis, tusukannya dalam, ke perut, ujar Kapolres Bengkulu AKBP Pahalasi menjunta saat dimintai konfirmasi, Kamis 1912-2019, selain menikam perut sendiri, Pardi, pejaga kaus, yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, juga menjerat lehernya, ada bekas tali di leher, Dia berupaya bunuh diri, kata Pahala, bakal juga, diburu, pembunuh Wina Mardiani coba bunuh diri tikam perut sendiri, pembunuhan Wina Mardiani terungkap saat mayatnya ditemukan terkubur di bekas galian tanah, ada luka jerat di leher Wina Mardiani, diduga pembunuhan terhadap Wina bermotif sakit hati, istri Pardi, penjaga kaus yang ditempati Wina Mardiani di Beringin Raya, kecamatan Muara Bangka Halu, sudah diperiksa terkait kasus pembunuhan ini, bakal juga, mahasiswi Wina Mardiani tewas terkubur, ini kejadian sebelum pembunuhan istri Pardi sempat bercerita soal kejadian moto-era Wina Mardiani yang tersenggol, saat itu Wina meminta ganti rugi, terkait kasus ini, polisi sebelumnya menetapkan satu orang tersangka berinisial WL, tersangka merupakan penadah motor Wina Mardiani yang dicuri pelaku pembunuhan, motor ini digadaikan pelaku ke WL seharga Rp 1 juta, FDN-FDN, Biromedan Bengkulu, pembunuhan mahasiswi Bengkulu tewas Polres Bengkulu. Terima kasih telah menonton!